Ini sudah final level, tampaknya ini sudah final level ya 0,19 persen 6181 untuk penutupan indeks harga saham gabungan hari ini dengan rally 5 hari beruntun pada perdagangan hari ini dan tepat ini adalah hari Kamis begitu ya dan 5 hari sudah indeks harga saham gabungan menjelang berbagai macam sentimen yang ada di dalam negeri ya kemudian kita lihat juga nanti seperti apa sektoral ya dan ini sebenarnya konfirmasi apa nih Mbak Lisa yang Anda lihat dengan 5 hari rally beruntun ini apakah akan cukup membawa IHSG ke zona yang cukup positif artinya adalah akan ada lagi lompatan-lompatan lagi begitu ya atau sudah masuk ke dalam ball moment begitu ya untuk pasar kita atau seperti apa? Aku rasa kita masih harus menunggu sampai hari Minggu selesai acara kita Kabinet sampai terbentuk? Iya kabinet terbentuk, market juga kemudian nanti hari karena kalau nggak salah pengumuman kabinet pas persis pada hari pelantikan juga ya nanti hari Senin market akan memberikan respons, memberikan reaksi bagaimana tanggapan mereka terhadap isi kabinet terlebih tim ekonomi ya kan? nah makanya ini baik secara fundamental maupun teknikal ini sangat pas sekali timingnya bahwa level 6200 ini memang perlu dilalui kita coba lihat secara historical Irvin, kalau dilihat kan ini adalah minggu-minggu yang sama mungkin kalau kita tarik mundur 5 tahun yang lalu gitu ya ketika Pak Jokowi pertama kali terpilih pas satu responnya sudah seperti apa sih? apakah sama begitu ya ekspektasinya dan apakah akan ada rela lanjutan pasca pelantikan tanggal 20 dan juga pembentukan kabinet secara historical di Oktober nih ya yang biasanya durasinya 50-50, 50 merah, 50 hijau gitu ya seperti apa Irvin? ya kalau 5 tahun yang lalu menjelang pelantikan itu Jokowi efek terjadi sekitar 2 kali ya jadi di awal ketika habis pengumuman penghitungan resmi penghitungan TPS habis itu penghitungan resmi naik lagi dan kemudian menjelang pelantikan apa yang menarik adalah yang sekarang ini justru kita baik dari sisi politik dan dari sisi teknikal bursanya maksudnya grafik harga, grafik ISG nya sentimennya sekarang sayangnya 6 bulan terakhir kita sedang dipengaruhi oleh sentimen negatif dari kondisi yang kurang menyenangkan ya dari artian misalnya ada kasus Papua, Karhutla, demonstrasi mahasiswa ya itu yang membedakan dengan 5 tahun yang lalu sedangkan kalau 5 tahun yang lalu relatif relatif market gak punya kejadian yang seperti itu dan euforia lebih besar 5 tahun yang lalu yang sekarang mungkin sudah terasa 5 hari terakhir saja tapi kan kita tahu bahwa sejak peresmian penghitungan aja itu kan diwarnai oleh Kisruh Bawaslu juga kan nah itu terasa juga dengan komposisi asingnya ya, agak berbeda mungkin situasi sekarang dari 5 tahun lalu iya betul, asingnya apalagi sekarang justru lebih dipengaruhi oleh isu global tentang resesi tentang trade war kemudian meskipun sisi baiknya adalah penurunan Fed Fund Rate itu selamat menikmati